...memuat pembentangan yaitu PNK Indonesia. Ada dari Komporasi Bertikari, Rosita Mariani Bunda Peang. Tapi momentum, Pak. Karena kami sudah mengedukasi masyarakat selama 2 tahun ini dan ini sebagai wujud apresiasi karena masyarakat sudah komitmen dan konsisten dalam memilah sampahnya. Sehingga ini adalah suatu momentum untuk kita manfaatkan bersama-sama sebagai suatu ucapan syukur masyarakat kita sudah mau mulai pilas sampah. Kalau selanjutnya mereka sudah terbiasa mengubah kebiasanya yang sebelumnya buang begitu saja atau bahkan tidak mengelola sekarang sudah mulai pilas sampah. Sampahnya mereka sendiri yang mendapatkan manfaatnya. Ini sampahnya kalau misalnya dibilang harganya lebih murah tapi apakah ada sembako yang lebih murah? Dari sini saya yakin tidak ada. Jadi yang paling diuntungkan dalam kegiatan ini yang paling kita ingin mendapatkan manfaat dari pengelolaan sampah ini adalah masyarakat sendiri. Soal apakah sembako murah ini setiap hari ada? Ya, sekali ini adalah momentum. Tapi setiap hari Bang Sampah Tarhilala menerima sampah dari masyarakat. Sampah yang sudah terpilah itu bisa dikumpulkan dan seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati Tarhilala ya. mumpulin sampah yang selama ini enggak dapat apa-apa. Sampah yang dibuang begitu saja. Tapi karena sudah memilah sampah, Tarhilala bisa nambah batu minyak, bisa beli garam, bisa beli cabai. Tarhilala itu adalah konsep yang kita usung itu Tarhilala mengubah sesuatu yang tidak bernilai menjadi bernilai. Terima kasih telah menonton. Bersama miak pula gitu ya, Pak. Gimana kira-kira manfaatnya untuk masyarakat kecil kira-kira? Ya bagus karena bermanfaat, bisa ditukar buat cipang sempako. Jadi sampah-sampahnya dari mana, Bu? Ini dikumpulkan? Sampah-sampah ini dari rumah lah, belakang rumah, kargus-kargus. Apakah selama ini, Ibu, mengumpulkan sampah ini? Ya. Apakah baru kali ini bisa menukarnya? Udah, inilah ini kan, sampah yang udah tusuk. Udah berapa bulan, Bu? Kayakannya, Ibu, gitu? Udah ada satu tahun. Kira-kira manfaatnya, Bagaimana untuk membantu ekonomi Ibu di rumah? Ya, kan perlu juga, karena ini dikumpulkan, bisa dikumpulkan untuk dapur. Oke, Ibu. Baik, Ibu, bagaimana harapan Ibu tentang hal ini? Bagaimana harapan tentang ini? Ya, untuk permampahan, bisa dimanfaatkan untuk yang... Bukan kami? Bantu belanja di rumah? Karena kita berkumpul-kumpulin sampah. Berapa per kilonya berapa, Bu? Sampahnya ini berapa per kilo, kira-kira bisa dijabarkan? Semuanya ada ini dikilo. Misalkan-misalkan nanti ini, berasa ada 40 milion. Itu dibedain jenisnya plastik sama karton atau gimana, Bu? Ya, kita bedainlah. Ini kargus beda, plastik-plastik beda. Harganya beda gitu ya? Dari harga berapa ke harga berapa, Bu? Apakah harganya sesuai dengan sembako yang ditukar atau gimana, Bu? Kira-kira? Sembako hari ini? Iya. Sesuai enggak harga kalau dia dijual biasa sama ditukar sembako, kira-kira sesuai enggak kira-kira, Bu? Menuruti, Bu? Ya, kita lihat dulu nanti kan, ini belum tahu warganya berapa semua. Ini kan nanti 10 kilo, 15, berapa sekilo ini kan, kita belum lihat. Taruhlah ini dulu 20 kilo, satu ikat. 20 ribu ya kan. Berapa itu miak-miaknya nanti? Bersama, goreng ya kan. Liatan, ya kan. When a Tuhan 20. norua,